Di Cekalna PLH Wali Kota Bandung, Ema Sumarna ku KPK, dipayaran ke lawan santai ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dinambrona dirinah nteboga asumsi anukal leluhi dina etakasus, lantaran status Ema Sumarna masih seukur saksi. Di Pahingna PLH Wali Kota Bandung, Ema Sumarna iinditan ke luar negeri atau di Cekal ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dipayaran ke lawan santai ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nalika di wawancara satu tas rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat poesalasa pasasore genep belas Mei 2020 tilu, Ridwan Kamil ngerong Ema Sumarna dicekal alatan masih dina pamariksan saksi. Bukituna kersahelaan direkomendasikan ulah iinditan, sangkan informasi anu dicangking nalewih maksimal. Ya kita lihat faktanya saja, kan statusnya masih dicekal ya. Dicekal itu belum dikoneh status hukum apapun. Mungkin karena sedang intensifikasi, apa namanya, pemeriksaan saksi dibutuhkan kekerangan-kekerangan, sehingga direkomendasi jangan buat pergian dulu supaya informasi bisa terkumpul dengan aksimal. Saya tidak akan berasumsi terlalu jauh, statusnya sebagai saksi agar isu di Bandungnya bisa telinga-telinga secara cepat. Saya dukung semua pendekatan KPK dengan aksimal. Di Namprona KPK Mahing Sekda Kota Bandung, Anuayena Ngalunggu, PLH Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, keri inditan ke luar negeri Tisaprak Nincak bulan Mei 2020. Ketaketak cekal teh patali jengkasus, suap pengadaan CCTV, sarta jasa penyedia internet, di wilayah Bandung, dinaprogram Bandung Smart City, Anuajirat Wali Kota Bandung, nonaktif Yana Mulyana. Dodi Hartati, Bandung TV